Kita ke badan usaha milik negara melalui PLN Energi Primer Indonesia memastikan ketersediaan pasokan energi primer untuk pembangkit di tanah air dan hal ini untuk menjamin pasokan listrik di Indonesia terjamin dengan harga operasi pembangkit mencapai 26 hari. PT Perusahaan Listrik Negara melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia atau EPI menjamin ketersediaan pasokan energi primer baik dari batubara, gas, BBM, hingga biomasa di tanah air. Menurut Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Fristantara sebagai pihak yang ditugaskan untuk menjamin tata kelola pasokan energi primer ke seluruh pembangkit listrik EPI memastikan ketersediaan bahan baku pembangkit mulai dari pengadaan di hulu, pengelolaan distribusi, hingga pengembangan dengan harga operasi pembangkit mencapai 26 hari. Dulu ketika di PLN Batubara, itu kan hanya skopnya kecil ya, adalah 11 juta ton. Nah sekarang di PLN EPI, kita itu mensuplai 82 juta ton untuk energi primer, khusus untuk batubara di PLN. Dan ini kita berharap semua pemasok-pemasok itu patuh terhadap kontrak-kontrak yang ada. Energi primer Indonesia juga akan menjaga pasokan biomasa sebagai bentuk transisi energi dan mengurangi ketergantungan energi fosil. Dimana melalui teknologi Co-Firing, pihaknya menargetkan pasokan biomasa mencapai 10 juta ton untuk 52 PLTU. Dari Jakarta, Adi Firman, CHA IDX Channel. Terima kasih telah menonton!